Intro Welcome to SRWheel, kali ini gue lagi ada di bootnya Toyota yang besar banget di acara Jakarta Otowix 2023 Nah, boot Toyota sendiri sekarang membawa brand GR ya, Toyota Gezo Racing guys Nah, di sini mobil-mobilnya ya jelas ada Innova Xenix nih Nah, untuk Innova Xenix ini sendiri ada yang hybrid dan ada yang biasa Nah, perubahannya signifikan banget dari yang Innova sebelumnya Karena sudah menggunakan bodi yang menurut gue lebih besar dan belakangnya itu lebih mirip seperti Toyota Rush Tapi ini mobil aku dan baru launching aja udah ada yang punya setelah beberapa waktu kemudian ya menurut gue Dan ini salah satu apakah bisa jadi mobil project-nya dari tim Aeser? Kita tunggu nanti guys Nah, kita lihat dari bodi depan lampunya yang besar Ini udah full LED ya Sudah full LED dan dia belum ada fog lampnya Ini pengen nih, belum ada fog lamp Nah, grillnya sama seperti yang lalu-lalu Grill Toyota Innova itu membesar nih Dan ini yang tipe Modelista Jadi ada tambahan seperti udah add-on dari Modelistanya Nah, kap mesinnya sendiri Ini gede banget Dan gak ada semprotan airnya Tuh, gak ada Karena dia nyempil sekarang Adanya di dalam satenya Dan ada perpaduan warna hitam di bagian spionnya Nah, ini nih velgnya Velg-nya Ya, Innova Zenik sudah banyak Yang ganti velg di toko kita, toko ASR Dia sekarang memakai 21560 Ring 17 guys Dinaikin 18, 19, wah pasti lebih ganteng Apalagi warna mobilnya grey, pakai velg silver Itu lebih cakep ya Dan menambah dari kenyamanannya Lebarnya kan kita lebarin nih, wah pasti lebih cakep Nah, gue akan pengen kasih lihat interior dari mobil ini Wah, ini sih dalamnya Innova yang terbaru nih ya Innova Zenik ya Lebih apa ya, kalau gue lihat lebih modern lagi Lebih cakep lagi dan bahan joknya gue suka Yang di tengahnya ini dia kayak sweat Tapi yang di pinggirnya ini kayak fabric nih Dan ada konsol tengahnya yang tinggi Biasanya itu lebih datar aja dan ini tinggi nih Nah, ada head unit yang cukup besar Ini sekitar, wah ini gede Hampir 8-9 inch Dan AC-nya sudah digital Tapi belum dual zone, masih satu zone Dan masih pakai speedometer yang analog guys Sudah ada audio string switch Tapi ini belum cruise control Sudah bisa voice comment Dan yang gue sukanya Nah, dia sudah ada packing back holdnya Jadi kalau lo tanjakan, lo tekan ini Mobilnya nggak mundur Nggak usah lo pindahin ke ended Dia aja dinahan guys, nggak jalan Nah, bagian belakang ya Nah, ini yang gue bilang Yang Innova Zenix tuh sekarang lebih mirip kayak mobil Toyota Ras ya Nih, lampu belakangnya Dari sampingnya Yang paling ciri khas banget tuh bagian sampingnya Tapi ya berbeda ya Lebih macuan ini guys, lebih gantengan ini Ini nih Tuh Dan spoiler yang gue suka Dia ada dari sini Nyatu Di sini nih Tuh Ini lebih besar Apalagi untuk keluarga-keluarga yang Pulang kampungnya agak jauh Misalkan dari Jakarta Pingin ke Sumut Ke Medan atau ke Aceh Ini cocok banget guys Tapi Sayangnya Dieselnya Sudah nggak keluar Jadi adanya yang Berbahan-bahan bensin Dan hybrid guys Nah ini Tipe Modulista di bagian belakangnya nih Etonanya seperti ini Tuh Penandanya warna silver Jadi ada 3 warna Ada warna grey Warna hitam Plastik di bagian Bumpernya Dan ada Warna silver nih Kalau kalian suka warna apa mobil Innova ini Kalau gue sih antara putih dan warna grey ya Karena Lebih nyentri Kita lihat mobil selanjutnya Selanjutnya Di boot Toyota ada Avanza Veloz ya Nyebutnya sekarang udah Veloz Sudah nggak pakai Avanza Nah kemarin ada yang ngomen Bang beda Avanza sama Veloz Ya basicnya tetap sama Avanza yang sebelah sini nih Tapi ini kan yang tipe tertingginya Namanya Veloz Dengan berbagai perubahan Contohnya dari Velgnya Avanza Veloz sendiri Memakai ring 17 Dibaluti ban dengan ukuran 20550 ring 17 guys Bukan hanya ban Dari Segi lampunya juga berbeda nih Lampunya dia lebih panjang Dan lebih Menurut gue agak lebih besar nih Dan ada tulisan Veloz nya Ya Dan ada permainan krum di bagian Sisi bempernya nih guys Habis itu Dan dia sudah memakai Spion Ini sudah pakai 360 Di bagian spionnya Nah Dari bagian belakang Yang paling keliatan banget Apalagi mobil ini Waktu pertama kali muncul Gue ngeliat di jalan nih Keren Nih Lampunya Nyampe kesini nih Ini bukan lampu rem Tapi lampu kotanya Ini nih Nyatu nih Misalnya cuma emblem Toyota aja Nah kalau yang Avanza Ini nggak Keputus Jadi lampu sejarnya Sampai sini doang Di sini nggak Tapi sekarang udah banyak kok Lu pengen upgrade Mobil Lavanza Biasa Tipe G Ke Veloz juga bisa Nah yang perbedanya lagi Krum di list Bagian sisi kirinya Ini full Ampe depan Ampe belakang Jadi nyatu Yang ini nggak Terputus di bagian kap mesinnya Kalau dari dalemannya Dari interior ya Kita lihat dari sebelah sini aja Hampir sama Tapi beda di konsol Tengahnya nih AC sudah digital Dan sudah ada Wireless chargingnya Wireless charging sudah ada Dan head unit lebih besar guys Ya kalau kita rasain duduk Tuh Sama Sama Bedanya ring 17 Dan CC mesin yang berbeda Nih ada emblem Veloz Ada airbag Setir berbeda Nah untuk setirnya sendiri Lebih lengkap lagi Karena ada cruise control Ada ini Di Avanza ini juga ada Nah Kita ke bagian mesinnya Mesin dari mobil ini berbeda Yang Avanza Tipe G Itu yang di 1300 Nah Avanza Veloz ini di 1500 Lebih bertenaga Karena dengan bobot Mobil yang Yang lebih berat dibandingkan ini Apalagi dia ada tambahan Bagian belakang Ini tambahan seperti Bodi sedikit Ini Tambahannya Kalau Avanza itu tidak ada Jadi menambahannya seperti ini Dan sampai ke tanki bensin loh Tambahannya Bodinya Kayak Ya lebih gemuk Kalau Avanza Veloz guys Nah Kalau kalian pilih mana Kalau gue sih Ini aja deh Ya Kan bisa di modif Kalau ini udah Udah di modif Kalau ini Biar kita bisa modif sendiri gitu Nah gue pengen lihat mobil selanjutnya Selanjutnya ada mobil Yang baru launching juga di Toyota Yaitu adalah Toyota Agya Nah Ini sudah berubah bentuk guys Bentuknya masih compact Masih compact Tapi lebih Membesar di bagian Cup mesin Kalau gue lihat nih Bagian mesinnya lebih gede Dan Warna-warnanya menarik kali ini Ada warna merah Putih Huni juga ada Dan Emang Ini berbeda nih Warna merah marunnya Secara eksterior Kita lihat di bagian depan Lampunya Sudah LED full Ini yang tipe G ya Tipe G Ada pemanis warna putih Di Dalamnya dia sudah Seperti kayak di Black smoke nih Bagian dalamnya Dan dari grillnya Karena ini Salah satu mobil yang LC gisi Jadi ada lambang Burung-gur Burung-gur di sini Dan Bampernya yang membesar Di bagian Grill tengahnya Jadi mobilnya Kesan lebih Lebar Nah selanjutnya Dari bagian Bampernya Ini ada pemanis Seperti add-on nih Batasnya Yang tipe G ini Yang cukup juga Nah udah ganteng Kalau pakai udator Nah bagian samping Ini dia memakai Ring 14 dengan ukuran Ban 175 65 sorry Ini sih kita naikin dari Ring 15 Udah cakep banget 16 menurut gue Agia kurang Cocok Kelihatan lebih besar aja Velaknya kayak gitu Kalau 15 itu udah patent banget ya Apalagi pakai ban dari Acelera tuh Ganteng Nah Dia mesinnya udah 1200 Sudah 250 Ti Jadi kalau disimakan Bahan bakaran Pasti lebih irit ya Udah terkenal juga Agia itu irit Lu isi bensin ya Dengan Sekarang per talent 10 ribu Isi bensin 100 ribu Udah bisa jalan jauh Nah Dari bagian samping Dia sudah ada penambahan Di Sisi kirinya Pintu kiri ini udah bisa Nyuci otomatis Dan Lampu belakangnya Lampu belakangnya menarik Jadi cuman Segini aja nih Gak ada tambah-tambahannya Tapi kalau yang tipe Yang GR nya Dia ada tambahan segini nih Ini cakep Ada budaya tone Yang lebih runcing Di bagian belakang pampernya Dan Bukan pintunya Bukan ceklekan lagi Tapi dia Nah tuh Udah tarik doang Nah Karena ini bagasinya Yang lama tuh Menurut gue Agak kecil Mepet Ini lebih besar Ini bisa buat Copper yang Gede Ini bisa dua Dua Segini-segini Ini gede Besar dan Joknya masih bisa Diatur Kemiringannya Jadi lebih Lebih rembah guys Dan ada Waver bagian belakang Dan ada stop lamp juga Nah Dalamnya gimana sih Mari kita lihat Nah guys Interior dari Si mobil agia yang terbaru ini Sudah jauh berubah Tidak ada yang sama Dengan yang lama Ini kisih-kisihnya Mirip sama punya Avanza Head unitnya kecil Tapi udah cukup banget lah ini Udah bisa port USB juga Dan mobilnya sudah Start stop engine Ini tipe yang otomatik Dan ada mode Sportnya Atau manualnya Ini bisa nih Tapi ini gue gak tau nih Wah Ternyata sekarang Agia bisa triptonik Ini ada triptoniknya Jadi bisa up and down Kalau kita ubah ke mode manualnya Dia ada sport Dia ada manual Keren Apalagi mobil ini sekarang Sudah menjadi Salah satu mobil balap dari Toyota Ada yang sebelah sana Nanti gue kasih lihat Sekilas aja Karena dia gak bisa dibuka Dan Joknya berbeda Tadinya kan Agia joknya nyatu Ya nyatu Dan sekarang Umbresnya terpisah nih Dan lebih meluk Jauh lebih enak lah Menurut gue Ini mobil bakal laris manis Di Indonesia Apalagi Peminatnya Anak muda Keluarga baru Ini salah satu mobil Yang bakal laris Nantinya nih guys Wah keren Apalagi ada Di indikatornya ini Ada kalau buka pintu Dia ada Gambarnya Tapi gambarnya hitam putih Kayak handphone jadul gitu tuh Keren Cakep Simple tapi menarik Baguna Gitu aja sih Dan mobil ini Gue akuin Paten Kita lihat ke luar Nah Selanjutnya ada Agia GR ya Kalau yang tadi itu Yang biasa Yang tipe G ini Ada GR Perbedanya Sudah jelas di bagian Bumper addonnya Atau body kitnya Full dari depan Dan Samping Samping ke belakang Itu berbeda banget Tapi kalau dari segi lampu Dari segi Grillnya Sama ada Penambahan Tulisan GR Di bagian sisi kiri Bumpernya guys Nah kalau kita lihat Di bagian Interiornya Ini Perubahannya cuman Di bagian jok Ada emblem GRnya di tengahnya Dan Selidinya Masih sama dengan motif Hitam Dan ada Stitching Berwarna merah Nah yang menarik Perbedanya jelas Di bagian velgnya Velgnya sendiri Bawaannya sudah Sporty ya Seperti jarum nih Sporty Dan dia memakai ring 15 Kalau yang tipe G Dia memakai ring 14 Ini dia Yang tipe GR Memakai ring 15 Dengan ukuran ban 1855 Ring 15 Nah Ini dipakai 16 Cocok banget Karena Standarnya udah 15 guys Naikin 16 Kalau dari segi eksterior Cuman Sedikit Perubahan Dan ada penambahan Di sini nih Kalau yang lama juga ada Tapi kayak Lebih membesar di bagian Spoilernya deh Tuh Dan warnanya berbeda nih Khususan GR Warna atasnya Berwarna hitam Jadi hitam Kalau dari belakang Ini kelihatan GR Ini memang nandain banget Diffusernya Dari sini Budi tambahannya Berwarna hitam nih Tuh Kalau yang lama Nyatu Semuanya sewarna bodi Tergantung kalian Mobil yang GR Apa yang tipe biasa Tipe G Dan Agia Ini ada yang Balapnya Karena Toyota Sekarang memakai mobil Di kelas 1200 Di ITCR ITCR 1200 Ini mobil line up terbarunya nih Yang balap Wah Ini Mobil menurut gua Udah Dimodif gini Jadi panutan Anak-anak racing Yang ingin membeli mobil baru Jadi kan datang Lu pengen beli Agia ya kan Nah ini salah satu Contoh yang Wah Cakep lah Kalau kita lihat standarnya Kayaknya B aja gitu ya Menarik Tapi kayak Belum cakep Nah ini udah dimodif Dan emang mobil balap Ini ganteng pol Bodi masih standar Ini pakai yang GR Bodinya semua full Tapi di Ceperin Ringnya diganti Velgnya diganti Dan ini memakai Velg ukuran 195 50 Ring 15 nih Bannya 195 Walaupun ring 15 Dan ini Pengaremannya sudah di upgrade ya Sudah diganti Kecil tapi bagus tuh Cakep Nah Yang menariknya lagi Interiornya ini Udah terondol Kalau gua bilang nih Bahasanya kalau anak motor tuh terondol ya Udah lepas semua Tapi tersisa dashboard dan Speedometer udah ngilang Dashboard doang udah AC nya gak ada Dan ini Seperti serat-serat karbon Tapi ini kayaknya Di stiker Ini di stiker guys Dalamnya di stiker Tapi jadi manis Dan sudah full roll bar Kayak ini Gua pingin ngebuat tuh HRV tuh kayak Gini cakep kayaknya Ya Udah warnanya merah putih Hitam mobil ini Karena Warna dari tim Toyota tuh Seperti ini guys Gimana Ganteng kan Mobil balapnya dari Toyota Agia terbaru Dan disini tuh Sampai sana masih ada Toyota Gua bakal kasih lihat lagi Nah guys Karena di tahun 2023 Ini adalah Jamannya mobil listrik Toyota juga ngeluarin All new BZ4X Battery EV nih Jadi ini adalah Salah satu mobil listrik Dari Toyota Yang Udah support Kemarin di ASEAN INESIAN 2023 Ini sih mobil gede ya Mobil listrik gede Dan Bongsor banget nih Bannya pake Yokohama Ini velgnya Ring 18 235 Ring 18 Guys Jadi kalo jaman sekarang tuh Mobil listrik Kita gak Gak Pening nyari SPBU lagi ya Udah ngisi dirumah aja Nah kalo kita liat Dari bodinya udah bongsor Tapi yang menarik Bodinya gede Di bagian pinggirnya Ini dia plastik nih Kaya hairplastik gitu Baru plastik gitu Dan ada Buat waist lampnya Karena dia elektrik Jadi buat ngisinya disini nih Jadi ini pas nih Alat untuk ngisi Di Mobilnya Kalo kita memasang Itu bisa kayak gini Atau bisa yang Mode langsung Gak ada colokan Di rumahnya Tapi kalo ada yang generator begini Bisa pesen juga Nah Karena mobil listrik ini kan Salah satu dike mobil masa depan Dengan Biar dipakenya Banyak dan Mobil canggih lah kalo gue bilang mah Ini mobil canggih Jadi bentuknya juga udah Lansip Lansip Ya kan nih Tuh Mobil masa depan banget ini Ban belak Depan belakang sama Pake ring 18 Dan kalo gue liat Kalo punya mobil ini mah gue males sentir Makanya duduk belakang Tuh kan Kalo kita liat duduk belakang Mobil ini gede banget Bisa kita liat temen temen Jaraknya tuh Wah lebar Dan Ada panoramiknya yang besar Dan tentunya ada Buat ngecasnya dari situ Gue mal Segan masuk karena Lagi dibersihin mobilnya Kita liat ke bagian belakang Ini Yang udah kayak mobil robot banget nih Lampunya full Nyatu Nyatu Udah Menggunakan LED full Tidak ada pake bohlam biasa lagi Ya Dan yang menarik lagi Ada spoiler Yang terpisah nih Spoilernya Tuh Spoilernya kanan dan kiri Jadi disitunya seperti di pusat atas Nah ini Spoilernya kanan dan kiri guys Ayo kalo kalian Mau gak Beli mobil ini Kita liat di sisi penuh Nah guys Kalo lo beli mobil ini Lo ngedapetin Feelnya Mengendarai mobil Tapi lo kayak Ngebawa Pesawat Ya Dari setirnya aja nih Udah Tersawat banget nih Tombolnya disini Ya kan Ada buat Cruise control Ini mobil juga bisa Jalan secara otomatik Otomatik nyebutnya Ini kalo di Toyota apa Gue kurang paham Dan ada limiter Nah kalo dia Di setirnya dilepas Udah jalan sendiri Lo tinggal megang Perh 10 detik atau 5 detik Sekali Dan ini displaynya cakep banget Dan setirnya liat nih Tuh Tapi sayangnya Untuk adjustable Fieldnya Masih manual Padahal ini mobil listrik Dan indikator tengahnya nih Untuk di bagian tengah Headwintnya gede banget Dari GPL Dan Handle Prosnellingnya nih Full tombol semua Sudah ada hot Ada buat snow Eco mode View parking lengkap Jok sudah elektrik Sudah pasti elektrik Nih Cuuu Tuh Nah ini buat lumban support Jadi bisa di setting Punggungnya mau Stable apa Mau gimana Bisa di setting Dan ada memory seatnya guys Jadi ini mobil Ada kemewahan Tapi masih ada minusnya Setirnya Belum elektrik Wah Ini sih Nantilah Sultan beli Buat mobil masa depan Sultan Nah guys Gue udah keliling-keliling Di bootnya Toyota Ada yang terbaru Di Agia Ada mobil listriknya Wah Ini boot gede banget Dan mobilnya Keren-keren Oke Jangan lupa di like Di subscribe Dan di komen Untuk depannya jangan di skip Gue Sultan pamit sendiri Ingat velg Ingat ASR Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax